Bapak Irsa, bagaimana para mahasiswa merespon hasrat Presiden Joko Widodo di memilu 2024 yang meresahkan berbagai kalangan termasuk dari Sipitas Akademisi? Kita sudah bergabung bersama Ketua BEM dari Universitas Gajah Mada, ada Gilberan Muhammad Nur. Ya, lalu ada dari Ketua BEM Universitas Diponegoro, Farid Darmawan, serta Ketua BEM Universitas Pajajaran, Muhammad Haikal Febriansyah. Kita sapa dulu ya teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Gilberan, Farid, Haikal, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Sehat dan semangat. Semoga teman-teman sehat ya, karena tentu saja mahasiswa akan mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini. Saya ingin ke Gilberan, tapi dahulu Gilberan, tadi kita sudah dengarkan dan saksikan guru besar, dosen Anda di kampus telah menyatakan sikap dengan tegas, serta membuat petisi untuk Presiden Jokowi. Bahkan tadi Pak Kuncoro juga menyatakan ada kemungkinan jika tetap dilanjutkan, ada menyebut kata keos di situ. Lalu bagaimana pergerakan dari mahasiswa sendiri, Gilberan? Sebenarnya petisi bulan sumur yang kemarin diciptakan oleh si TKS Akademika yang mencakup guru besar, kemudian dari teman-teman mahasiswa BEM dan alumni serta tenaga pendidik lainnya, itu adalah wujud kerasan UGM. Dan dari BEM UGM sudah menginisiasi sejak bulan Desember kemarin, tanggal 8, ketika kita membuat diskusi terkait dengan demokrasi dan runtuhnya konstitusi, dan di aksi tersebut kita menobatkan Pak Jokowi sebagai alumus paling memalukan. Nah, agenda dan di diskusi tersebut kita juga membuat makumat bulan sumur, sehingga dari UGM sendiri sudah mengeluarkan dua output, yang pertama dari BEM berupa makumat bulan sumur, dan dari Sifitas Akademika UGM merilis petisi bulan sumur. Nah, waktu akan ada follow-up lebih lanjut, mas dan mbak sekalian. Follow-upnya akan tentu lebih masif, dan karena ini wujud rasa sayang kami terhadap kakak kami, Pak Jokowi Dodok, mau bagaimanapun juga beliau adalah keluarga besar Universitas Gajah Mada, dan ya tentu kita punya tanggung jawab moral untuk menyentil dan mengingatkan Pak Jokowi Dodok agar kembali ke kejalanan yang benar dalam konteks demokrasi. Kurang lebih seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.